Intro Dia juga punya kemampuan yang tidak dimiliki perangkat lain yakni merekayasa bunyi Dia bisa menunda, bunyi dia bisa tunda Sedangkan yang termasuk dalam kategori aksesoris itu antara lain ada equalizer, kompresor, limiter, crossover, DLMS dan sebagainya Kalau saya menggunakan crossover apakah saya masih memerlukan equalizer atau equalizernya saya jual Karena itu nanti berhubungan dengan keperluan kita dalam membosting frekuensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat semuanya dimanapun berada yang masih setia di channel kami di Haji Perman Oficial sajian channel yang menghadirkan info, tips dan trik seputar dunia audio Informasi dasar yang kami hadirkan khusus bagi teman-teman pemula teman-teman yang ingin belajar tentang audio dari dasar sekali Oke yang jelas saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan syatolafiat dan tentunya masih setia di channel ini Jangan lupa yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu channelnya Mohon bantuannya juga untuk mendukung channel kami sehingga kami tetap bersemangat untuk menghadirkan informasi yang menarik tentang audio dan apabila nanti mungkin materi yang kami hadirkan bermanfaat silahkan bisa dibagikan untuk teman-teman lainnya yang mungkin juga mereka membutuhkan informasi yang sama saya teringat dengan sebuah pertanyaan kawan kita saya kemarin lupa saya cari-cari dimana pertanyaannya intinya begini pertanyaan yang sangat mendasar sekali kalau saya menggunakan crossover apakah saya masih memerlukan equalizer atau equalizer-nya saya jua iya sepintas pertanyaannya sangat sederhana tapi jawabannya itu berimbas kepada pengetahuan lain yang sayak untuk diketahui semua kita akan mengungkapkan dari dasar sama sekali dan ini juga kayaknya perlu diketahui untuk teman-teman semuanya khususnya teman-teman yang ingin membangun sound system atau ingin membuat membeli gitu ya perangkat sound system ya entah buat keperluan apa gitu yang jelas sebelum kita membeli itu ada baiknya anda lihat dulu video ini gitu ya oke apa sih sound system itu jadi teman-teman sound system itu adalah merupakan kumpulan dari beberapa perangkat audio yang terpisah dan memiliki fungsi masing-masing yang dirangkai menjadi satu kesatuan makanya kalau sound system itu biasanya dikatakan set ya satu set sound system karena memang dia terdiri atas beberapa perangkat yang disatukan menjadi sebuah kesatuan sound system itu punya bagian gitu bagian-bagian utama yang perlu kita tahu yang jelas bahwa sebuah sound system itu ada terdiri atas tiga bagian besar gitu yang pertama adalah bagian input kemudian yang kedua adalah bagian prosesor dan yang ketiga adalah bagian output jadi tiga itu saja sebenarnya secara dasar bagian daripada sebuah sound system nah bagian input ini adalah berupa sumber bunyi sumber bunyi jadi semua sumber bunyi itu termasuk input yang kedua adalah pengolah bunyi nah sebagai pemroses daripada bunyi yang diberikan oleh input dan yang terakhir adalah hasil bunyi outputnya input prosesor dan output ini kita bisa klasifikasikan menjadi yang pertama input ya jadi input itu di dalam sound system itu bisa berupa mikrofon bisa juga berupa instrumen salah satunya nah kemudian untuk prosesor itu adalah terdiri atas audio mixer serta aksesoris tambahannya dan yang ketiga yang terakhir adalah output dimana output ini bisa berupa power dan speaker jadi inilah yang termasuk dalam klasifikasi input kemudian prosesor dan outputnya sementara di dalam sound system kita tahu untuk mikrofon itu bisa terdiri atas mic dynamic ada juga mic condenser yang berupa instrumen input itu bisa berupa alat musik kemudian juga musik player seperti CD dan sebagainya tap recorder gadget serta PC ataupun juga laptop nah kemudian berlanjut ke prosesor prosesor ini ya untuk audio mixer itu bisa berupa mixer analog bisa berupa mixer digital sedangkan yang termasuk dalam kategori aksesoris itu antara lain ada equalizer kompresor limiter crossover DLMS dan sebagainya yang mana bahwa pada jaman sekarang ini aksesoris ini memang sangat menentukan nah yang ketiga sebagai outputnya itu berupa power dan speaker dimana power ini bisa berupa power yang stereo atau bisa juga berupa power yang mono serta sebagai pintu terakhirnya adalah speaker speaker ini seperti yang sudah kita pelajari ada berbagai jenis tergantung frekuensinya ada tweeter, ada squawker, ada woofer, ada subwoofer nah jadi itu teman-teman bagan daripada apa yang disebut sebagai sebuah sound system jadi sound system itu merupakan sebuah rangkaian perangkat yang dirakit, yang di install, yang disatukan menjadi satu kesatuan kalau kita ingin memiliki atau membeli sebuah sound system kita harus menimbang dulu sound system yang akan kita gunakan ini untuk apa karena ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menggunakan atau membeli sebuah perangkat sound system yang pertama yang perlu menjadi pertimbangan kita adalah untuk keperluan apa sih kita memerlukan sound itu yang kedua budget yang dimiliki berapa jadi tentunya harus kita sesuaikan kalau punya budget low budget rendah ya carilah yang rendah-rendah aja jangan yang cost tinggi gitu nah yang ketiga kemudian perangkat yang kira-kira diperlukan itu apa saja nah ini harus dirancang, harus direncanakan harus diketahui ya dari awal sebelum kita membeli nah yang keberikutnya adalah kita perlu memahami fungsi dan kemampuan perangkat yang kita miliki kalau sudah misalnya dibeli kita perlu memahami fungsinya dan kemampuan perangkat yang kita miliki serta yang terakhir itu adalah memahami bagaimana pemasangan perangkat itu dengan baik dan benar nah ini yang mesti menjadi pertimbangan kita apabila kita ingin membangun sebuah sound system jadi sebenarnya intinya pada hakikatnya sound itu diperlukan untuk memperbesar bunyi sebuah sumber suara yang mungkin tidak bisa didengarkan oleh banyak orang misalnya kita sebagai pembicara kita sebagai orator gitu atau ingin menyampaikan sesuatu terhadap orang banyak dengan tanpa sound orang tidak bisa maksimal mendengarkannya nah disinilah kita memerlukan sound system dan memerlukan sound system ini untuk orang banyak ini kan tergantung ada yang orangnya skala banyak gitu ya skala besar gitu nah ini kan juga lain-lain gitu kita memerlukan sound systemnya misalnya yang di dalam ruangan atau di luar ruangan lain lagi gitu contoh kata kalau misalnya kita di luar ruangan gitu ya untuk di luar ruangan sound system yang seperti apa gitu yang diperlukan kalau misalnya untuk skala orang yang sedikit dan terbatas hanya di luar ruangan itu cukup kita wakili dengan sebuah megaphone saja gitu kan begitu kalau misalnya orangnya terbatas cuma 20-30 ya yang perlu kita sampaikan untuk sesuatu yang tidak bisa kita perdengarkan secara normal gunakan saja megaphone kan praktis gitu atau misalnya untuk skala yang sedikit juga terbatas tapi di dalam ruangan gunakanlah gitu speaker aktif gitu kita cukup bermodalkan aktif speaker gitu dengan sebuah microphone gitu dengan kabelnya selesai artinya bahwa disini kita menyesuaikan perangkat sound system dengan kebutuhannya jadi alangkah mubazirnya misalnya kalau kita ingin mengadakan yasinan gitu ingin mengadakan tahlilan gitu dengan soundnya sebesar-besarnya orangnya sedikit maksudnya disitu bahwa kita bisa menyesuaikan antara perangkat yang kita gunakan yang kita perlukan dengan kebutuhannya gitu nah kalau misalnya semuanya itu sudah tidak bisa diakomodir gitu di luar daripada itu orangnya banyak gitu loh kemudian apa penggunaannya juga banyak gitu maka barulah kita disitu harus menambahkan perangkat-perangkat tambahan yang kiranya dibutuhkan untuk keperluan yang besar pula gitu contoh kata misalnya salah satunya yang paling dibutuhkan dalam sound system itu adalah mixer namun lagi-lagi kita harus ingat kapan sih sebenarnya kita memerlukan mixer itu mesti nih perlu mixer gitu kalau misalnya dalam skala rumah tangga itu kita punya speaker aktif yang bisa mendukung microphone 2 bisa dimasukin situ kemudian sumber bunyi lain juga bisa dimasukkan ke situ itu tidak perlu mixer sama juga dengan misalnya miktoa ya amplifier untuk yang sifatnya public address ya untuk keperluan orang banyak selama kita disitu masih bisa mencolok lebih daripada satu mikrofon lebih daripada beberapa sumber bunyi ya kita masih tidak memerlukan mixer namanya gitu masih bisa diakomodasi oleh perangkat yang ada tetapi apabila itu semua sudah tidak bisa diakomodasi lagi barulah disini kita memerlukan mixer mixer diperlukan ketika kita punya beberapa sumber suara baik yang sama atau berbeda yang memang ingin diintegrasikan ke dalam sebuah jalur out yang sama atau misalnya ada instrumen alat musik misalnya yang ingin digunakan juga atau ingin membunyikan laptop sumber bunyi yang lainnya nah maka kesemuanya ini kita bisa akomodir hanya melalui yang namanya mixer disinilah kita memerlukan apa yang disebut mixer nah nanti dia akan menjelma menjadi sebuah output yang satu gitu ya oke teman-teman itu tadi sampai pada tahapan mixer nah kemudian kita masuk kepada aksesoris karena kebutuhan rasa ya daripada manusia itu memang selalu menuntut sesuatu yang lebih baik lebih indah ternyata misalnya dengan mixer kita tidak bisa leluasa gitu suara masih terasa natural gitu ingin-ingin yang lebih ya ingin yang sesuatu yang lebih brightness ternyata hal itu ada dalam sebuah perangkat aksesoris yang namanya equalizer equalizer ini diperlukan ketika memang kita ingin melakukan peningkatan atau pengurangan pada beberapa frekuensi audio ya sehingga dia bisa lebih dominan lebih kecil dalam sebuah sound system nah disinilah kita memerlukan equalizer kita ambil dari sebuah output mixer misalnya ya dan nanti dia akan menghasilkan output yang berbeda dengan output yang berasal hanya dari sebuah mixer oke namun teman-teman dewasa ini kan banyak juga mixer yang memang sudah dilengkapi dengan perangkat equalizer internal jadi di bagian masternya biasanya sudah dikasih juga equalizer nah inilah yang menjadi pertimbangan kalau memang misalnya mixer kita tidak punya equalizer boleh kita menggunakan atau menambahkan equalizer eksternal secara mandiri yang kita pasang di luar setelah master out mixer tetapi kalau misalnya mixer kita sudah dibekali dengan equalizer disinilah kita perlu pertimbangan sebenarnya penambahan equalizer pada mixer itu adalah untuk lebih simple lagi kita tidak perlu lagi tuh mengangkat-ngangkat equalizer yang eksternal bawa-bawa kemana-mana kalau memang equalizer internal yang ada pada bagian master sebuah mixer sudah cukup untuk mengakomodir bunyi yang kita inginkan lebih baik lebih baik tidak usah lagi pakai equalizer eksternal seperti ini gitu karena kalau kita disini sudah punya equalizer ya di masternya gitu ya kemudian kita tambah lagi dengan equalizer di luar ya secara eksternal yang pertama ya bahwa jelas ini mubazir gitu loh keduanya ini mubazir ngapain gitu loh kita pakai equalizer dua biji nah yang kedua dikhawatirkan gitu loh terjadinya penumpukan atau pengaturan frekuensi yang terbolak-balik akan menimbulkan bunyi yang kacau jadinya di equalizer pertama di internal sini misalnya kita telah menyeting supaya lawnya lebih dominan tetapi begitu dia keluar masuk ke equalizer eksternal eh kok malah kita atur lagi lawnya disini di cutting ini kan membingungkan namanya pengaturan yang terbolak-balik dan ini bisa mengacaukan bunyi insyaallah nanti kita akan bahas untuk penggunaan double perangkat seperti ini ya kemudian ada perangkat lain nah yang kita bahas seperti kemarin crossover jenis equalizer jenis crossover itu adalah jenis perangkat yang sebenarnya tidak wajib ada tidak wajib ada secara sound system sederhana tetapi kapan kita memerlukan ini ketika kita ingin melakukan pemisahan pengkanalan audio seperti yang kita katakan kemarin menjadi beberapa frekuensi sesuai dengan power dan speaker yang tersedia equalizer dan crossover fungsinya memang sama hampir sama yakni mereka menata mengatur frekuensi tetapi perbedaannya adalah bahwa crossover itu juga dia dibekali dengan kemampuan lain yakni memisahkan mengkanalisasikan frekuensi ini berdasarkan saluran masing-masing kalau equalizer tidak equalizer dia bisa mengatur frekuensi itu cuman masih dalam satu jalur sehingga nanti apabila dia masuk apabila musik itu misalnya sudah kita masukkan misalnya dari mixer langsung ke crossover nah dari mixer dia cuman satu jalur maka keluar dari crossover dia bisa punya tiga, dua, empat seperti wise-wise yang kita bicarakan kemarin ini disini kita perlu crossover kalau memang kita ingin membaginya menjadi beberapa frekuensi sesuai jenis speaker yang kita miliki jadi kalau kita tidak punya speaker-speaker yang berbeda-beda seperti itu tak perlu crossover untuk apa kita menggunakan crossover dengan equalizer saja sudah cukup begitu pertimbangannya kita di dalam membeli sebuah perangkat oke teman-teman berikutnya kita memang belum sampai nih kepada tahap pembahasan perangkat aksesoris yang satu ini apa itu yakni apa yang disebut dengan DLMS nah jadi DLMS ini belum kita bahas kita belum sampai pembahasannya kepada DLMS ini juga adalah satu perangkat aksesoris yang memang yang punya kemampuan lebih ya lebih lagi gitu loh daripada crossover nah misalnya ingin kita ingin melakukan pengaturan audio yang lebih kompleks ya dengan roti dengan sistem dan fungsi yang berbeda-beda maka kita perlu yang namanya DLMS DLMS ini memang belum sempat kita bahas ya makanya kita sekilas saja kita sampaikan apa sih DLMS itu Digital Load Management System dia mampu mengatur suara itu menata suara itu dengan berbagai keperluan dengan berbagai kepentingan dengan berbagai fungsi yang beragam teman-teman kalau boleh saya katakan bahwa DLMS ini adalah gabungan hampir dari seluruh aksesoris dia mampu mengatur frekuensi ya seperti equalizer fungsi equalizer ada di dalam dia mampu mengkanalisasi frekuensi berdasarkan jenisnya seperti crossover kemudian dia mampu merouting bunyi mau membelokkan ke channel mana mau membelokkan ke channel sini fungsinya seperti switch dia juga punya kemampuan yang tidak dimiliki perangkat lain yakni merekayasa bunyi dia bisa menunda bunyi dia bisa tunda inilah fungsi DLMS jadi disini kalau kita memang sudah pada tahapan yang lebih kompleks tahapan yang lebih tinggi kita tidak sekedar punya equalizer tapi harus punya DLMS dan DLMS ini nanti tergantung beberapa kanal nah selanjutnya teman-teman pertanyaan yang muncul kalau kita sudah menggunakan crossover masihkah kita tetap memakai equalizer nah kan gitu pertanyaannya tadi atau yang berikutnya kalau kita sudah menggunakan DLMS masihkah kita tetap memakai crossover oke teman-teman semuanya bahwa ini memang sangat tergantung sekali lagi daripada fungsi perangkat sekaligus juga kemampuan finansial kita namun satu yang menjadi pertimbangan bahwa jangan sampai ada perangkat yang terpasang itu yang sama fungsi ya wazir ya atau juga penggunaannya tidak didukung perangkat lainnya jadi satu perangkat yang ingin kita pasang kepada sebuah sound system itu harus didukung juga dengan perangkat yang lainnya kita harus yakinkan dulu nih bahwa perangkat kita yang terdahulu itu bisa mendukung perangkat baru yang akan kita pasang ini kalau tidak percuma gitu nah sebagai kesimpulan akhir oke untuk menjawab pertanyaan itu input, mixer, amplifier, speaker selesai ini adalah yang paling simple tanpa accessories apa-apa nah kalau kita menggunakan equalizer dimana kita menggunakan equalizer dan bolehkah kita menggunakan equalizer kita sudah tahu tadi kita bisa gunakan equalizer eksternal itu setelah mixer dimana equalizer ini nantilah yang akan outputnya kita salurkan ke dalam amplifier ini adalah sebagai salah satu option atau pilihan yang lebih bagus gitu ya kalau kita ingin menggunakan equalizer dengan beberapa pertimbangan di depan yang sudah kita bahas kemudian crossover kapan kita menggunakan crossover kapan kita menggunakan crossover sebagai jalur pilihan apabila kita menggunakan banyak jenis speka dan kita salurkan kajak ke power-power yang memang diperlukan oleh output daripada crossover ini yang banyak gitu ya ini salah satunya jadi bisa crossover itu dipakai nah intinya kita lihat disini bahwa equalizer itu bisa dipasang sendirian untuk menyuplai amplifier crossover pun demikian bisa dipasang sendirian langsung dari mixer menuju ke crossover juga langsung ke power amplifier namun teman-teman kalau ingin lebih baik maka jalur yang lebih baik daripada keduanya ini adalah kita menggunakan keduanya equalizer kita pakai kita salurkan ke crossover dan crossover inilah nanti yang akan memberi ke power amplifier jadi jalur hijau ini ini adalah jalur yang lebih baik kita gunakan kenapa pemasangan equalizer sebelum crossover itu dianggap lebih baik karena itu nanti berhubungan dengan keperluan kita dalam membosting frekuensi atau meng cuttingnya jadi di dalam crossover itu kan fungsi utamanya dia adalah membagi, mengkanal nah setelah dia terbagi dalam beberapa frekuensi misalnya ya frekuensi mid, high, low nah ternyata setelah kita atur di dalam crossover kayaknya gitu kita rasa bahwa kita masih memerlukan high nya gitu treble nya twitter nya itu agak lebih tinggi lagi lebih dominan lagi sementara kita di crossover mungkin ya sudah full abis ya tidak bisa menambah lagi disinilah fungsi equalizer yang ada di belakangnya sebagai pendorong atau pemicu trigger nya jadi kalau disini sudah habis baru kita angkat disini di bagian high nya sini saja nah namun ada satu yang perlu teman-teman ingat apabila kita memasang rangkaian crossover seperti ini ditambah equalizer di depannya hal yang perlu dilakukan pertama dulu teman-teman adalah meletakkan posisi equalizer nya itu di posisi plate atau normal kita lihat dulu kemampuan crossover nya sampai dimana dalam arti kata equalizer ini kita pasang tapi kita setting seolah-olah tanpa equalizer dengan cara memplatekan apa namanya pengaturan yang ada disini baik gain input nya baik pengaturan frekuensinya plate frekuensi yang ada pada equalizer itu adalah di garis tengah jadi ratakan semuanya di garis tengah kalau misalnya crossover nya memang sudah mampu saja bunyi yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan enak saja sudah dengan tak perlu lagi kita melakukan boosting atau cutting pada equalizer ini biarlah dia hanya sekedar lewat oke yang berikutnya teman-teman misalnya nah kita juga punya DLMS DLMS ini juga bisa kita lakukan langsung dari mixer kita masukkan ke DLMS kemudian langsung ke power amplifier bagaimana DLMS ini apakah juga bisa kita lakukan pemasangan yang lebih baik apakah perlu equalizer itu juga perlu equalizer dan ini yang juga lebih baik baru dari equalizer misalnya ke DLMS atau setelah itu baru dari DLMS ke power amplifier nah jadi jalur-jalur yang bergaris hijau ini adalah garis yang sebaiknya jalur kuning putus-putus ini adalah jalur pilihan gitu ya oke jadi teman-teman begitu kita semestinya memposisikan sebuah perangkat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang kita miliki jangan sampai perangkat itu kita pasang namun tidak sesuai dengan kebutuhannya jadi itu teman-teman kesimpulannya gunakanlah perangkat itu atau belilah perangkat yang kita inginkan apabila kita sudah mempertimbangkan sudah waktunya memang sudah semestinya kita menggunakan perangkat tersebut dan apabila kita membelinya pastikan juga bahwa perangkat yang terdahulu itu support mendukung dengan perangkat yang kita gunakan yang kedua hindari pemakaian double perangkat yang memiliki sama fungsi karena kan mubazir yang pertama sekaligus juga bisa kemungkinan merusak atau mengacaukan bunyi yang ada apabila kita tidak bisa mengaturnya dengan yang semestinya baik sampai sini dulu untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan kita sejumpa lagi pada kesempatan yang akan datang sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dan yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu jangan lupa subscribe-nya dan silahkan bagikan apabila informasi yang kami sampaikan anda rasa bermanfaat untuk teman-teman lainnya sampai jumpa pada episode yang akan datang saya Haji Permanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Audi